Intro Derby Indonesia menegangkan di Liga Thailand, adu mental di negeri orang. Saat dua pemain Indonesia buat pakar voli Thailand geleng-geleng. Laga big match terjadi antara dua pemain Indonesia yang bermain di Liga Thailand, yaitu Farhan Halim dan Yudha. Kedua pemain ini akhirnya bertemu di Liga Thailand musim kali ini. Pemain voli asal Indonesia, Farhan Halim, berhasil menjadi tombak kemenangan Nahon Rajasimba di Liga Voli Thailand 2023-2024. Dalam laga yang mempertemukan derby tim jagoan Indonesia yakni Yudha Mardiansyah dari Diamond Food FC, Farhan Halim berhasil mencetak 23 poin dan membawa Nahon Rajasimba meraih kemenangan. Musik Ta'ayal tim voli putra Nahon Rajasimba berhasil mempertahankannya. Mencetakkan rekor sempurna mereka di Liga Voli Thailand 2023-2024 dengan kemenangan terbaru dari Diamond Food FC. Pasalnya sejauh ini, Nahon Rajasimba terus mengukir rekor gemilangnya dengan belum pernah merasakan kegalahan. Pada pertandingan terbaru, tim ini berhasil meraih kemenangan yang impresif melawan Diamond Food FC di Nimi Board Sport Building Bangkok, Thailand pada Sabtu 13 Januari 2024 kemarin. Dalam pertandingan yang mempertemukan dua pemain bola voli Indonesia, Farhan Halim dari Nahon Rajasimba dan Yudha Mardiansyah Putra dari Diamond Food FC. Kemenangan akhirnya berpihak kepada tim Farhan Halim. Kedua pemain bermain saling berhadapan. Farhan sebagai outside hater, sedangkan Yudha sebagai lawan berposisi di middle blocker. Namun Farhan Halim lebih unggul sempurna dari Yudha dari segi spike Farhan lebih unggul. Kemampuan Farhan sangat luar biasa gilanya. Spike Farhan begitu mematikan tim Yudha yang memang dinahkodai oleh Yudha sebagai blocker utama daya main food muslim ini. Yudha pun juga tak mau kalah walau memang dalam segi skor Yudha kalah. Namun dirinya berhasil mengimbangi spike keras dari Farhan Halim. Kedua pemain ini membanggakan Indonesia di negeri orang. Kedua pemain ini berhasil membuat Liga Voli Thailand semakin hidup. Berkat Farhan dan juga Yudha, Voli Thailand saat ini lebih dikenal di kancah internasional. Karena kali ini Nahon Raja Sima menemukan lawan yang seimbang. Saya melihat duel ini cukup serius dengan menempatkan dua orang yang biasanya satu tim kini menjadi rival. Ungkap pelatih Nahon Raja Sima Kami sempat melakukan perlawanan di set pertama. Namun sayang materi pemain kami memang masih sedikit di bawah. Tutur pelatih Diamond Food Pakar Voli Thailand kagumi dua pemain Indonesia. Bahkan dalam sebuah statementnya setelah melihat derby ini, pakar Voli Thailand langsung memberikan statement berkelasnya. Menurut pakar Voli Thailand, Farhan dan Yudha berhasil mengembalikan kualitas voli yang ada di Thailand setelah musim lalu tak terlalu ada hal yang spesial di Liga. Pasalnya di beberapa tahun kebelakang, Voli Thailand sangat anjlok kualitasnya karena faktor pemain yang tak terlalu berlevel. Namun kehadiran dua pemain Indonesia membawa hasrat tinggi di Liga Voli Thailand. Memang menambah kuota pemain asing harus dilakukan, guna menambah keseruan laga dan membuat Liga Thailand semakin ramai. Ungkap salah satu pakar Voli Thailand. Memang jika melihat dari peringkat dunia, untuk Voli Putra Indonesia sudah jauh meninggalkan Thailand. Bahkan saat gelaran SEA Games, timnas Voli Putra mampu menyabut tiga kali emas secara berturut-turut. Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn